Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, saya sumpah kembali di channel youtube InsenTV yaitu channel seputar tutorial khususnya tutorial seputar youtuber pemula sambil kita nge-vlog aktivitas saya sehari-hari di desa yang tentunya cukup selu untuk diikuti dan dalam kesempatan kali ini tepatnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret tahun 2022 tepatnya sekitar pukul 9 pagi vlog aktivitas saya kali ini adalah nah ini ada ini lagi di rumah kakak bersama keluarga karena ini dapat info rombongan siarah wali dari desa kelurahan bus yang ditumpangi mengalami kecelakaan di Jawa Tengah yang kebetulan dalam bus disebut salah satu penumpangnya adalah anak dari kakak saya kakak perempuan saya yang pertama dan itu membuat keluarga kami sangat cemas tapi alhamdulillah ponakan saya yang ikut rombongan bus jelohnya tadi mengalami yang mengalami kecelakaan yang tersebut sudah memberi kabar jadi dia sudah memberi kabar kalau dirinya itu masih diberi keselamatan dan cuma luka ringan saja oke dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai tentang aplikasi apa saja yang wajib dimiliki seorang youtuber pemula yaitu aplikasi yang pertama adalah aplikasi youtube studio aplikasi youtube studio ini tentunya sudah tidak asing lagi untuk para youtuber atau content creator karena aplikasi ini sangat penting sekali bagi para youtuber untuk membuat judul video membuat tag video dan juga untuk mengedit thumbnail pada video dan selain itu aplikasi youtube studio ini itu juga bisa kita gunakan untuk melihat analatik video yang sudah kita upload jadi kita akan tahu bagaimana performa video kita yang sudah kita upload di youtube jadi otomatis kita akan bisa memantau dan menganalisa perkembangan video kita atau channel 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 kita dan selain itu aplikasi youtube studio ini juga bisa kita gunakan untuk mengecek ya estimasi pendapatan kita di youtube dan juga bisa mengecek penonton penonton video kita video kita itu ditonton berapa kali siapa saja yang menonton video kita itu di negara mana saja penonton video kita penonton video kita cukup sukanya dengan video macam apa ya itu semua bisa kita ketahui di aplikasi youtube studio dan tentunya masih banyak lagi manfaat manfaat dari aplikasi youtube studio ini jadi wajib sekali tentunya bagi seorang youtuber untuk menginstall ya untuk menginstall aplikasi ini itu aplikasi youtube studio dan bisa juga dan bisa aplikasi ini maksudnya bisa di download di playstore jadi bisa di download secara garis di playstore tuh berikutnya yaitu aplikasi yang kedua ya yang wajib di install oleh youtuber itu yang kedua adalah aplikasi edit video untuk para youtuber tentunya ya sangat penting sekali untuk memiliki yang namanya aplikasi edit video ya fungsinya untuk apa itu fungsinya untuk mengedit edit video kita atau konten kita sebelum kita upload di youtube supaya video kita lebih kelihatan bagus dan menarik dan disini saya ada tiga rekomendasi aplikasi pengedit video ya yang bagus yang simple dan tidak ribet dan mudah untuk digunakan dan semuanya bisa download di playstore secara gratis ya yaitu aplikasi yang pertama adalah aplikasi game master game master aplikasi game master ini sangat rekomendasi sekali dan bagus sekali untuk kita gunakan mengedit video kita ya supaya kelihatan lebih bagus dan menarik dan penggunaannya itu pun juga sangat mudah dan tidak tidak ribet aplikasi tersebut aplikasi ini ya maksudnya aplikasi game master ini ini juga tersedia di playstore di playstore secara gratis ya namun kalau teman-teman mendownloadnya di playstore itu biasanya akan ada logo buttermarknya ya dan itu tentunya sangat mengganggu sekali ya jadi saran saya supaya hasil edit video dari aplikasi game master ini supaya tidak muncul buttermarknya maka teman-teman sebaiknya download saja aplikasi yang versi premium ya dan itu bisa teman-teman cari di google dengan ketik kata kunci ya jadi tulis saja download aplikasi game master tanpa watermark ketik itu saja tapi pasti akan muncul dan teman-teman tinggal tonton saja aplikasinya kemudian aplikasi edit video yang kedua yang juga sangat bagus dan wajib dimiliki seorang youtuber pemula adalah aplikasi capcut ya aplikasi capcut ini juga sangat rekomendasi juga membuat para youtuber pemula untuk mengedit edit video karena aplikasi capcut ini cara penggunaannya juga begitu sangat mudah dan simple juga ribet gitu fiturnya pun juga sangat menarik ya dan banyak juga para konten kreator yang menggunakan aplikasi ini untuk mereka gunakan mengedit video mereka supaya kelihatan lebih bagus dan menarik di aplikasi subdued ini juga bisa teman-teman vendor secara gratis di di playstore kemudian aplikasi edit video yang ketiga yang juga sangat rekomendasi untuk para youtuber pemula itu adalah aplikasi film go namanya aplikasi film go aplikasi film go ini juga sangat rekomendasi untuk para YouTube atau konten kreator khususnya youtuber pemula karena aplikasi ini itu penggunaannya juga begitu sangat mudah dan simple ya tidak ribet jadi sangat rekomendasi sekali untuk mengedit edit video atau konten kita supaya untuk menghilangkan bagian 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 video yang kita bisa melakukan oleh aplikasi ini juga bisa teman-teman download di di Playstore kemudian aplikasi yang keempatnya adalah aplikasi fitrim aplikasi namanya fitrim aplikasi fitrim ini adalah aplikasi untuk memotong-motong bagian video atau konten ya atau konten kita supaya untuk menghilangkan bagian-bagian video yang kita rasa tidak tidak penting atau bagian-bagian video video-video pen video-video kita ya atau maksudnya itu atau bagian-bagian video yang kita anggap itu jelek ya jeleknya maka bisa kita potong-potong dengan aplikasi fitrim ini jadi yang jelek-jelek nanti ya sekiranya teman-teman itu kurang menarik ya sampai bisa dipotong-potong dengan bisa dihilangkan dengan aplikasi fitrim ini dan tentunya penggunanya juga sangat mudah dan sangat simpel ya teman-teman jadi wajib rasanya bagi seorang youtuber pemula untuk menginstal aplikasi ini dan aplikasi fitrim ini selain menggunanya untuk memotong video ya aplikasi ini juga bisa digunakan untuk merubah tampilan video kita dari potret ke landscape atau dari landscape ke potret dan aplikasi ini juga tersedia gratis di playstore jadi teman-teman bisa mendownloadnya di disana di playstore ya oke nah itu tadi ya empat rekomendasi aplikasi edit video yang wajib dimiliki seorang youtuber pemula oke yang berikutnya ada selain aplikasi edit video para kontengrator tentunya juga wajib memiliki aplikasi yang tak kalah penting yang wajib dimiliki seorang youtuber khususnya youtuber pemula yaitu adalah yang ketiga ya yaitu aplikasi edit foto ya aplikasi edit foto ini tentunya juga sangat penting sekali untuk di install para kontengrator atau youtuber pemula manfaatnya tentunya tentunya adalah untuk membuat tampilan thumbnail atau mengedit-edit thumbnail pada tampilan video kita supaya video kelihatan lebih menarik dan bagus dan disini saya ada dua rekomendasi aplikasi aplikasi edit video nah maksudnya ada aplikasi edit foto ya aplikasi edit foto yang sangat bagus dan mudah untuk digunakan serta simple dan tidak ribet yaitu aplikasinya bernama aplikasi pizza dan aplikasi pixel lab dua aplikasi ini bisa di download gratis di playstore jadi teman-teman bisa sekali untuk menginstall menginstallnya di playstore nah itu nah itu ya tadi beberapa rekomendasi aplikasi-aplikasi yang wajib dimiliki seorang kontengrator khususnya para youtuber pemula ini mungkin ini yang bisa dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua semoga bermanfaat ini